Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keistimewaan para Habaib, salah satunya yaitu ketakwaan mereka dan karumah yang tak jarang membuat jamaah dan pengikutnya meyakini bahwa Habaib tersebut adalah kekasih Allah SWT Tapi sayangnya juga tak jarang, banyak orang yang tak mempercayai akan karumah para Habaib Namun hal yang paling penting adalah bahwa kelebihan tersebut merupakan pemberian dari Allah SWT atas ketakwaan dan kemuliaannya Berikut adalah daftar 6 Habaib di Indonesia yang dipercaya memiliki kelebihan berupa kesaktian atau karumah atas izin Allah SWT Yang pertama, Bah Priyum Beliau memiliki nama asli Al-Arif Bilah Al-Habib Hassan bin Muhammad Al-Haddad Beliau seorang ulama asal Ulu Palembang, Sumatera Selatan yang dilahirkan pada tahun 1291 Beliau wafat dalam perjalanan dakwah ke Pulau Jawa Semasa mudanya, beliau belajar ilmu agama kepada kakek dan ayahnya Setelah remaja, beliau melanjutkan studi ke Hadramaut, Yaman Hampir sebagian umurnya digunakan untuk mengembara ilmu di negeri para wali tersebut 23 tahun setelah Bah Priyuk wafat, pemeriah kolonial Belanda yang hendak membangun pelabuhan mencoba menggusur makam Bah Priyuk Namun para pekerja yang diperintah menggusur menghilang secara misterius dan ada juga yang sakit Tiap malam hari, para petugas Belanda melihat orang berbaju putih yang terpancar cahaya terang Yang duduk di dekat tisan dalam kondisi berfikir membangang tasbih Maka petugas Belanda mencari orang yang dapat berkomunikasi dengan sosok tersebut Walhasil, Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad selaku adik Habib Hassan atau Bah Priyuk Berhasil berkomunikasi dengan sosok Bah Priyuk Dan akhirnya makam beliau dapat dipindahkan ke Koja, Tanjung Priyuk Hal misterius yang lain, tanggal 14 April 2010 Pernah makam Bah Priyuk mau digusur karena adanya sengketa tanah Namun upaya aparat gagal Memang sudah dari dulu operasi pengusuran sudah berulang kali terjadi Mulai menggunakan alat kecil hingga alat berat Namun semuanya gagal atas izin Allah SWT Yang kedua, Bah Khalil Nama masyur beliau adalah Syekhona Khalil Bangkalan Dari segi garis keturunan, nastabnya tercatat sampai kepada Nabi Muhammad SAW Beliau juga titisan Wali Songo Yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kudus Yang mana mereka bermarga as makan dan bersambung kepada Syed Alawi Amil Faqih bin Muhammad Syahid Mirbats Karena beliau diantaranya, suatu hari ketika Mbak Khalil dan Santrinya hampir kehabisan waktu sholat asar Beliau memerintahkan Santrinya untuk mencari kerocok sebagai kendaraan menuju ke Mekah Walhasil ketika Mbak Khalil dan Santrinya yang pernah pakai asingat Melesat sangat cepat ke arah berat Tiba-tiba mereka sampai di Masjidil Haram setelah azan sholat asar dikumandangkan Akhirnya mereka berwudu dan sholat asar di sholat pertama Masjidil Haram Yang ketiga, Habib Kuncung Nama asli beliau adalah Habib Ahmad bin Alwi Alhadad Habib Kuncung dilahirkan di Kurva Hadramaut Tarim Yaman 14 November 1838 Beliau menuntut ilmu selalu berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lainnya yakni diantaranya Malaysia, Singapura, dan Belanda Beliau juga pernah berguru kepada beberapa habib asal Indonesia Kenapa beliau dinamakan Habib Kuncung yakni karena beliau pernah memakai kopiah pemberian bank sawan bugis yang berbentuk kerocot atau kuncung pada zaman dulu Habib yang satu ini memiliki kelebihan di luar nalar akal manusia atau khwarikul adah Contohnya ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan mendesak Maka Habib Kuncung akan segera muncul secara tiba-tiba untuk memberikan pertolongan Yang keempat, Habib Umar bin Hafidh Nama lengkap beliau adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Sheikh Abu Bakar Beliau adalah pengasuh pondok Darul Mustafa yang berada di kota Tarif Hadramaut Yaman Habib Umar adalah salah satu waliullah dan ulama abad ini yang memiliki murid yang tersebar di penjuru dunia termasuk Indonesia Tingkat kelima beliau sangatlah tinggi Beliau menguasai berbagai ilmu agama Islam dan hafal ratusan ribu hadis Tak heran derajat kewalian beliau nampak pada diri beliau Banyak karama beliau yang nampak atas izin Allah Seperti menutupkan singa dan jin lolos dari kebungan lawan dan lainnya Namun terdapat karama yang ajaib Yaitu dikisahkan bahwa Habib Umar sedang umroh di Makkah Kemudian beliau mendapatkan telepon bahwa aktivis senior beliau dari Yaman telah wafat Mendengar kabar tersebut, Al-Habib Umar dengan tegas menjawab tidak Dan ternyata ucapan beliau saat mengucapkan itu Dalam waktu yang sama terjadi jenazah aktivis tersebut bergerak Dan dia hidup kembali atas izin Allah SWT Yang kelima, Habib Shekhan bin Mustafa Al-Bahar Habib Shekhan banyak dijuluki Habib yang jadab atau njeleneh oleh para ulama dan habaib Karena diyakini sebagai waliullah Beliau sering menghilangkan diri ketika karama yang dimiliki terlihat oleh umum Dan sangat susah dicari karena beliau suka berpindah-pindah tempat dengan cepat Bahkan Habib Umar bin Hafid sering mengatakan kepada jamaah Bahwa kita ketatangan seorang waliullah yakni wali Shekhan Namun para jamaah tersebut tidak melihat sang habib Salah satu karama beliau yakni ada seseorang yang mengajak beliau ke acara maulid Karena takut pulang kemalaman Namun Habib Shekhan menyuruh orang tadi berangkat dahulu sambil sedikit marah Tapi apa yang terjadi? Ternyata setelah orang tadi sampai di lokasi majelis Ternyata Habib Shekhan sudah duduk berada di depan bersama para habaib dan ulama lainnya Maka orang tadi sangat kagum sambil tersenyum Yang keenam, Habib Soleh bin Muqsin Al-Hamid Beliau adalah seorang wali kutub yang sering dikenal dengan Al-Habib Soleh Tanggul Berasal dari Hadromaut yang pertama kali melakukan dakwahnya ke Indonesia Sekitar tahun 1921 Masehi dan bermukim di daerah Jember, Jawa Timur Beliau adalah Habib yang pernah ditemui Nabi Khidir AS di stasiun kereta api Pada kisahnya, Nabi Khidir menyerupakan dirinya sebagai pengemis Namun ketika bersalaman tangannya lembut tak bertulang Di antara kalemah beliau, terdapat salah satu yang unik Yaitu ketika seorang ajudan menghilangkan pulpen berharga milik seorang jenderalnya Saat dibawa ke pasar Yang merupakan hadiah dari Presiden Amerika Serikat Kemudian, ajudan tersebut meminta tolong kepada Habib Soleh Untuk mencari berkari-kari pulpen tersebut ke pasar Beberapa waktu kemudian, Habib Soleh masuk ke dalam kamarnya Dan keluar lalu memberikan pulpen persis seperti apa yang dicari ajudan Hingga akhirnya, ajudan tersebut merasa kagum dan terkejut Demikian daftar 6 karumah para Habib di Indonesia yang masyur Semoga dengan barokah para Habib Kita mendapat cipratan syafat dari baginda Nabi Agung Muhammad S.A.W Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Agar lebih bermanfaat untuk umat Terima kasih, sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh